Untuk Harry Pras, Cahaya Hidayah, Orlais Muslim Dan Youtuber Wabi serta seluruh jamaah Wabi Sini kumpul semuanya Saya ajarkan kalian itu untuk kritis mengkritik terhadap ustadz-ustadz kalian Biar kalian tidak hanya manggut-manggut ketika ustadz kalian menjelaskan tentang suatu hal Apakah yang disampaikan oleh ustadzmu itu ternyata hanya untuk membodohi jamaahnya Atau berbohong membohongi jamaahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du Kaum muslimin dimanapun berada Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya Taufiknya, hidayahnya, maufirahnya memberikan kelancaran rejeki Kesehatan menjadikan kita orang-orang yang beruntung, berbahagia Di dunia ini lebih-lebih kelak di akhirat Amin Allahumma amin Untuk Mas Heri Pras Cahaya Hidayah Our Life Muslim Dan seluruh youtuber wahabi dan jamaahnya Yang sering mengikuti kajian-kajian ustadz-ustadz salafi wahabi Gini ya, saya ajari cara untuk kritis bertanya terhadap apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz anda itu Pertama, anda catat apa yang ia sampaikan Pertama itu Kemudian, itu diresapi benar-benar Pada kajian berikutnya Itu ditanyakan lagi Ketika memang terjadi Pertentangan antara apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz anda saat itu Dengan yang disampaikan pada tempo dulu Contohnya seperti ini Yuk kita dengarkan dulu Pernyataan dari ustadz firanda Ini pernyataan dari ustadz firanda Saya katakan bahwasnya Al-Imam Nawawi membolehkan Bita Hasana Al-Imam Al-Is bin Abdissalam juga membolehkan Bita Hasana Al-Imam Syafi'i juga membolehkan Bita Hasana Tetapi Bita Hasana yang dimaksud oleh mereka, para imam Bukan yang dimaksud oleh masyarakat umum Yang dimaksud dengan Bita Hasana oleh mereka Adalah sarana-sarana Adalah sarana-sarana Contohnya apa? Maka saya akan bacakan di sini perkataan Al-Is bin Abdissalam Tentang yang dimaksud oleh Bita Hasana oleh beliau Al-Is bin Abdissalam Ini ulama besar Madhab Syafi'iyah Yang didukil perkataannya oleh Al-Imam Nawawi Imam Nawawi sehingga mengikuti mengatakan bahwasnya Bita terbagi menjadi 5 Dia mengatakan Bita terbagi menjadi 5 Dan sebelum saya membacakan perkataan beliau Saya ingin jelaskan Yang dimaksud dengan Bita Hasana oleh para ulama Syafi'iyah Adalah hal-hal yang berkaitan dengan sarana Bukan ritual Contohnya mereka mengatakan diantara Bita Hasana Bita yang wajib atau Bita yang mustahab Contohnya bikin jembatan Contohnya bikin pondok Bikin pondok ada gak di zaman Nabi? Pondok ada gak di zaman Nabi? Gak ada Di zaman Nabi orang belajar di mesin gak ada pondok Tetapi di zaman sekarang dibuat pondok Pondok itu bukan ritual ibadah Tapi pondok itu sarana untuk bisa belajar agama Cukup jelas Apa yang disampaikan oleh Ustadz Firanda Bahwa ternyata Bita Hasana Menurut Imam Syafi'i Dan ulama-ulama Syafi'i Adalah Bita Maksudnya dalam masalah sarana Bukan ritual Benarkah apa yang disampaikan oleh Ustadz Firanda seperti itu? Atau Ini bukan sengaja beliau itu membohongi jamaahnya Bukan sengaja berbohong Membodohi jamaahnya Begini ya Saya ajarin untuk bertanya Untuk kritis Pak Ustadz mohon maaf Apakah memang yang disampaikan Ustadz Firanda itu Tidak bertolak belakang dengan selama ini yang saya yakini Kalau jendengan itu Anda Pak Heri Pras Our Life Muslim Cahaya Hidayah Youtuber Wahabi Jamaah Wahabi lainnya itu bisa punya kemampuan untuk baca kitab Silahkan buktikan Kalau tidak bisa cukup Anda bertanya seperti ini saja Terhadap Ustadz Firanda itu ya Mas Heri Pras Tolong ini tanyakan Kalau perlu buat channel untuk bertanya terhadap Ustadz Adi Hidayat Buat konten maksud saya Untuk bertanya terhadap Ustadz Firanda Maksud saya bukan Ustadz Adi Hidayat Buat konten Sambian Mas Untuk bertanya terhadap Ustadz Firanda Tentang apa yang disampaikan barusan Mohon maaf Pak Doktor Ijin bertanya Begini Pak Doktor Apakah benar yang disampaikan Pak Doktor Bahwa bid'ah hasanah yang dimaksud oleh Imam Shafi'i Dan ulama Shafi'i Itu hanya sebatas masalah sarana Bukan ritual Pak Doktor Bukankah selama ini Pak Doktor Dan seluruh Ustadz-Ustadz Salafi Wahabi Yang dibid'ahkan dalam urusan apa sebenarnya ini Ini Pak Doktor Sampai-sampaikan seperti itu terhadap Doktornya Pertama Pak Doktor Yang kita bid'ahkan selama ini Yang dianggap bid'ah oleh orang-orang Salafi Wahabi Oleh Ustadz-Ustadz kita Katakanlah begitu Adalah masalah talafut bin niyah Kita tahu Pak Doktor Bahwa yang mensunahkan talafut bin niyah Ini ternyata adalah ulama-ulama Shafi'i Kalau maksudnya adalah masalah sarana Bukan ibadah Apakah talafut bin niyah itu bukan masuk ibadah Hanya sebatas sarana Pak Doktor Lantas kenapa kita membid'ahkan itu ya Karena Imam Shafi'i Di dalam kitab Al-Mu'jam Yang diriwayatkan oleh Rabi Itu menyatakan bahwa setiap kali Imam Shafi'i mau sholat Beliau mengucapkan Bismillahimu'adjihan lifaitillah Mu'addihan lifardillah Allahu Akbar Ini namanya yang kita kenal dengan Talafut bin niyah Terus Imam Nawawi dan ulama-ulama yang lain Menganggap sunnah talafut Atau melafatkan niyah ini Apakah ini masalah sarana Pak Doktor Bukan masalah ibadah Kalau masalah sarana kenapa Ini kok kita bid'ahkan Pak Doktor Pertama Yang kedua Kita menganggap Maulid Nabi itu bid'ah Pelakunya disebut ahli bid'ah Setiap kebid'ahan pasti neraka Kalau memang Bahwa maulid Nabi Ini adalah masalah ibadah Yang dibid'ahkan oleh kita ya Tapi kenapa ulama syafi'i itu menganggapnya Ini disunahkan bid'ah yang paling baik Pak Doktor Kalau yang dijelaskan Pak Doktor Bahwa bid'ah hasana yang dimaksud oleh ulama syafi'i dan imam syafi'i itu adalah sebatas sarana Tapi kenapa maulid Nabi kita bid'ahkan Pak Doktor Padahal gurunya imam Nawawi yang bernama Abu Syama Beliau pernah berkata di dalam kitabnya ya Kalau tidak keliru seperti itu Paling baiknya Artinya sebaik-baiknya bid'ah Yang kita kerjakan di zaman kami saat ini Adalah ikhtifal yang kita kenal dengan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau maksudnya adalah masalah sarana Kenapa maulid Nabi kita bid'ahkan? Begitu pertanyaannya Apakah maulid Nabi itu masuk ibadah apa sarana? Kalau dimasukkan ke dalam ibadah Berarti bid'ah Kenapa ulama syafi'i menyatakan itu paling baiknya bid'ah maulid Nabi? Apakah ini sarana? Apa ibadah Pak Doktor? Mohon dijelaskan Bilang seperti itu ya Pak Herifras Terus juga masalah salaman setelah sholat Sebagaimana yang disebutkan oleh Pak Firanda Izzuddin bin Abdul Salam Coba teruskan baca kitabnya Izzuddin bin Abdul Salam sendiri Kitab Kawa'idul Kubra Di situ jelas Izzuddin bin Abdul Salam menjelaskan sejelas-jelasnya seterang-terangnya Bahwa contoh bid'ah mubaha adalah salaman sehabis sholat asar, sehabis sholat subuh Apakah itu sarana Pak Doktor? Bid'ah hasana urusan sarana Berarti itu urusan sarana begitu Kalau urusan sarana kenapa kita bid'ahkan? Jadi begitulah ya untuk Herifras Dan teman-temannya Cara kritis, cara bertanya terhadap Ustadz-Ustadz Anda Biar Anda tidak selalu hanya manggut-manggut ketika mendengarkan kajian dari Ustadz-Ustadz Anda Wahiran ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh